POSES PENANGTAPAN UANG PALSU POSESI PANTAI CIPARANTI LANGSUNG PROSES KAPOLSEK Kapolsek Cimerak Polres Pangandaran, Ibtu Umun mengatakan, ternyata banyak warga yang merasa dirugikan gara-gara adanya pelaku yang menggunakan uang palsu, hal ini terungkap setelah terduga pelaku beroperasi di wilayah desa Ciparanti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dan akhirnya bisa tertangkap dan dibawa ke kantor Polsek Cimerak, Minggu, 30 Juli 2023, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, setelah dibawa ke kantor Polsek Cimerak, kemudian pada malam itu juga terduga pelaku dibawa ke Polres. Pangandaran, sementara untuk barang bukti, BB, berupa uang palsu yang diamankan semalam itu kurang lebih Rp350.000, sedangkan warga yang menjadi korban uang palsu itu baru ada enam orang. Tapi, ada kemungkinan bisa bertambah. Untuk identitas pelaku berdasarkan KTP, memang tidak ada. Namun, berdasarkan hasil interogasi semalam, terduga pelaku orang Bandung, kata dia, kejadian seperti ini sebelumnya memang belum ada kejadian dan ini juga spontanitas masyarakat yang merasa dirugikan. Warga yang dirugikan atau merasa ditipu dengan dibayar uang palsu mengupload kejadian itu di media sosial Facebook. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!